di tanahmu yang subur, di tanahmu yang diberkahi, di tanahmu sejarah panjang peradaban umat manusia di tanahmu diakui sebagai kota suci, tiga, agama samaui, agama yahudi, agama nasrani, dan agama islam dari tamu palestina, pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya, bahkan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun di tanahmu telah terjadi kesuliman, telah terjadi perampasan, telah terjadi penindasan, telah terjadi peniayaan telah terjadi pembantaian, telah terjadi pembunuhan, telah terjadi ketidakadilan, telah terjadi kesewenang-wenangan telah terjadi kebiadaban, dari tamu palestina semua dilakukan dengan terang-terangan semua dilakukan di depan semua orang yang mengaku peredat semua dilakukan di depan semua orang yang mengaku taat hukum semua dilakukan di depan orang-orang yang mengakui, menghormati, paham semua dilakukan di depan orang-orang yang mengaku peragama dari tamu palestina puluhan ribu orang telah kehilangan rumah dan tempat tinggalnya puluhan orang telah terusir dari tanah-tanahnya puluhan ribu orang telah kehilangan harta berjaya puluhan ribu orang telah kehilangan anak-anaknya puluhan ribu orang telah kehilangan nyawanya dari tamu palestina hari ini lebih dasyat lagi lebih biadab lagi setelah tanah ganda dan hefa ditemboki kalian diserang dari darat dan udara kalian dikombaki dengan roket-roket telur dan senjata peredat lainnya semua peredat dan rumah dihancurkan bahkan semua sekolah dan rumah sakit pun tidak lubut dari penghancuran semua dilakukan semua dilakukan termasuk fasilitas umum jalan-jalan jembatan-jembatan masjid-masjid dan gereja-gereja listrik dan fasilitas air minum dari tamu palestina tak bisa diucapkan bagaimana penderitaanmu saat ini dibawah ancaman senjata-senjata alat Natulah Israel dengan kebiadaban sumber-sumber kehidupan makanan, air bersih dan kesihatan untuk menghormati luka yang kalian cerita belum lagi luka dalam hati karena hampir semua pemimpin dunia yang seolah-olah dia membisu tanpa suara juga luka karena banyak bantuan kemanusiaan tidak sampai kepada kalian luka karena hampir semua orang tidak bisa menghentikan pembantai yang terhadap kalian luka masih banyak jadwal-jadwal musik yang belum menunjukkan simpatinya dan luka atas ketidak berpiasa kepada pemimpin dunia terhadap deritamu deritamu palestina di utung timur kami Indonesia hanya bisa berdoa semoga Allah menghentikan semua kierti hadapan yang kalian deritam semoga Allah menghantar jadwal kalian dan semoga Allah memberikan kemerdekaan kepada kalian rakyat paling tinggi dan menuju Juni 2021 Sabin Allah terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.